Nggak mau, saya nggak mau ngebahas yang itu. Kalau mau bahas saya aja, nggak usah bahas orang lain. Selectubers masih ingat yang jingga? Itu tuh mantan suaminya nih Ayu Ting Ting. Walaupun udah jadi mantan, tapi NG kayaknya nggak bisa dipisahkan dari Ayu Ting Ting. Emangnya ada apa lagi sih di antara mereka? Bukannya Ayu Ting Ting sebel banget ya denger nama NG. Jadi mas NG ini tiba-tiba muncul lagi. Masih soal masalah yang sama. NG kepengen banget ketemu Bilkis. Sayangnya Ayu Ting Ting belum memberi izin mantan suaminya itu untuk ketemu sang anak. Cuek bebek sama NG, NG Ayu pilih happy-happy aja sama pacar barunya. Apalagi Ayu Ting Ting dikabarkan akan menikah dengan Adi Jayusman dalam waktu dekat. Oh belum ada, belum ada. Oleh itu masih biasa-biasa aja NG selalu melakukan ini dengan asas kekeluargaannya aja. Dia nggak mau juga putus hubungan gara-gara melapor atau melakukan tindakan-tindakan lagi. Kesian anaknya, ya kan biar dua-dua happy lah. Memang kebetulan saat ini Ayu lagi happy untuk merawat si Bilkis, ya silahkan. Tapi NG juga pasti merasakan hal yang sama. Nggak mau, saya nggak mau ngebahasin gitu. Kalau mau bahas saya aja, nggak usah bahas orang lain. Ya doain aja, saya cuma minta doain aja. Doain yang terbaik. Walaupun jodoh juga nggak kemana. Doain biar lancar semuanya. Sekarang lagi masa penjajakan jalanin dulu aja. Aduh-aduh, sampai kapan sih persetetuan Ayu dan NG terjadi? Kan kasian dede Bilkis. Walaupun Bilkis masih kecil dan belum mengerti apa-apa, tapi kan bocah lucu dan mengemaskan itu nggak mau lihat orang tuanya ribut-ribut. Terus sampai kapan Ayu melarang NG ketemu Bilkis? Sekuat apa usaha NG supaya bisa memeluk dan mencimbuah hatinya? Ya untuk sampai saat ini, belum ada kemajuan yang berarti. Karena dua-dua masih egois, dari sisi Mbak Ayu juga masih egois. Itu cerita lama dulu, NG udah pernah cerita untuk ketemu. Tapi begitu COVID-19, saya juga belum pernah ketemu dengan NG untuk permasalahan ini. Jadi biarlah dulu berjalan waktu, pasti akan dipertemukan. Kita doanya aja apa yang dilakukan Mas NG sekarang dengan keluarga kecilnya dan rencana juga Mas Ayu. Mbak Ayu juga ke depannya biarlah dia bahagia. Anak-anak mah ikut aja Bilkis mah maksudnya termasuk anak yang... Ya dia juga masih seneng lah, kalaupun nanti saya ada jodoh juga dia punya. Seolah nggak peduli sama NG yang sudah jadi mantan, Ayu lebih fokus merata masa depan. Dikabarkan segera naik pelaminan dengan Adi Jayusman. Dengar-dengar Ayu Tingting udah menggelar pertemuan keluarga untuk memahas pernikahan. Duh, udah nggak sabar nih terima undangan pernikahan dari NG Ayu dan Aadit. Semoga persiapan pernikahan kalian berjalan lancar ya. Pertemuan keluarga aku, kalau ketemu mah pada main aja biasa nggak ada apa-apa. Ketemu biasa aja pada main tidak halu. Kadang kalau misalnya emang lagi pada nggak sibuk, pada ngumpul aja tidak halu. Karena kan dah halu kan suka ada live musik, jadi suka pada nyanyi-nyanyi, nongkrong gitu aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Kedekatan mah baik-baik aja, semuanya baik. Kan kita juga maksudnya, ya nggak jalanin hubungan kan maksudnya keluarga satu sama lain tahu. Jadi ya hubungan semuanya baik, harus baik. Apa ya? Ya jalanin aja, saya makanya nggak mau banyak ngomong. Maksudnya ya jalanin aja semuanya, kita nggak pernah tahu jodoh, rejeki, semuanya. Pokoknya minta yang terbaik aja, minta doa yang terbaik. Kalau pun saya nikah, kalian juga pasti tahu. Kalau misalnya emang jodohnya datang nikahnya di 2021, ya Alhamdulillah. Oke deh selebtubers, thanks banget ya sudah setia sama kita. Saksikan kisah seru, gokil, dan super kece dari channel kesayangan kalian, SalaptubeTV. Jangan lupa like, komen, dan share SalaptubeTV. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!